Mungkin saya kurang narsis kali ya, jadi saya nangis-nangis karena orangnya marah-marah dan bentak-bentak ibu saya. Mereka mengatakan bahwa kapalnya papa mama siapin gitu. Orang-orang berdatangan, wah udah luka-luka, udah ada yang berdarah di dahinya, berdarah di tangannya, macem-macem lah. Saya rasa pasti pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang sampai kemudian ingin memindahkan ibu kota. Jadi kalau ada orang yang ingin menambah atau kemudian menunda, artinya kan katanya beliau itu namanya mau menjerumuskan presiden. Gimana kalau aku cari guru untuk ajarin aku pidato? Sampai gitu loh, karena aduh parah banget ya, pokoknya saya pidato parah banget lah. Sekarang bisa dibilang sih ini yang paling tinggi, belum tentu nantinya tinggi. Terus kalau tinggi kemudian nggak ada tiket, majunya dari mana? Orang berpikir bahwa ya Puan itu kan enak aja, nggak pernah susah lah hidupnya. Puan Maharani menapaki karir di dunia politik dalam takdir yang tak dimiliki kebanyakan politisi di tanah air. Sebagai cucu Soekarno sekaligus putri dari dua lakon utama di PDI Perjuangan, Puan Acap di Cibir bahwa segala capaian yang ia rai tak lebih dari sekedar hasil politik karpet merah keluarga. Pada 19 Maret 2022 lalu, Puan membagikan bermacam pandangannya kepada narasi. Mulai dari isu penundaan pemilu, relasinya dengan sang kakak peran hendap Prabowo di internal partai, hasil surveinya yang belum memuaskan, dan sejarah perjalanan masa lalunya mendampingi sang ibu di era Orde Baru yang jarang diketahui orang. Bagaimana rasanya menjadi seorang anak yang hidup dalam lingkungan keluarga politik yang sangat sibuk di saat itu di era Orde Baru? Ya, itu kan karena tahun 86-87 itu seperti kamu sampaikan, saya masih kecil banget ya, ini juga antara inget atau nggak inget ya, gitu kan. Jadi memang awalnya yang ditawarin Pak Taufik, kemudian akhirnya mereka seingat saya bersepakat akhirnya dua-duanya masuk. Makanya kemudian mereka berdua menjadi anggota DPR, gitu kan. Kemudian, apa namanya, kesibukan mereka itu luar biasa. Karena apapun, waktu saat itu Ibu Mega itu menjadi vote-gitter PDI, belum PDI perjuangan, PDI. Jadi setiap pemilu, setiap kampanye, memang Ibu Mega itu menjadi vote-gitter. Dan Pak Taufik selalu mendampingi, Pak Taufik itu selalu mendampingi. Kemana pun Ibu Mega itu berjuang menjadi vote-gitter atau pergi-pergi. Jadi artinya, ya mereka berdua pergi dari rumah. Nah, ya sebagai anak perempuan satu-satunya di keluarga dan yang paling kecil, ya tentu saja pasti saya kesepian lah. Saya kesepian. Jadi di rumah sama kakak saya berdua yang laki-laki, mereka kan punya kesibukan namanya laki-laki. Akhirnya untuk kemudian membuat saya nggak bete ya, bad mood karena nggak ada temannya. Jadi saya ngikutin aja kakak saya. Kakak saya main basket, saya ikut main basket. Terus kemudian kalau mereka, ya mereka lebih tinggi dan lebih jago lah dari saya. Tapi kan saya nggak ada temannya. Jadi kalau saya nggak dapet-dapet bola terus, saya ambil aja bolanya saya dudukin. Terus saya bilang, kalau aku nggak dikasih main, aku nggak kasih nih bolanya. Ya kakak saya ngalah, yaudah kamu mainnya berapa kali ya, sampai saya bosen, capek gitu. Baru saya kasih kakak saya lagi. Ya gitu deh waktu masa kecil. Jadi ya buat saya, masa kecil saya tuh memorable lah. Tapi diskusi-diskusi politik, terus kemudian obrolan-obrolan soal politik itu dekat ya di lingkungan keluarga mbak ya? Di rumah kita nggak pernah bicara politik. Tapi memang saya ya itu, karena sendirian di rumah, jadi saya seringkali ikut bapak ibu saya tuh pergi kemana-mana. Ikut kampanye, terus kemudian ketemu toko-toko politik. Pada saat itu kalau saya ikut ya seneng ya. Maksudnya ibu saya dateng, orang banyak yang nyambut. Ibu saya pidato, semua orang tepuk tangan. Waktu saat itu kan pikirannya anak kecil hanya seperti itu aja. Dan ibu saya hanya menyatakan bahwa kamu secara nggak langsung cerita lah. Bahwa kamu lihat ini, bahwa kalau kita dateng, mamah dateng lah gitu. Ternyata pengikut-pengikut kakek kamu itu orang-orang yang cinta sama Eyang Karno, bilangnya Eyang Karno, itu masih banyak sekali. Mbak, dekade 1980-an itu kan kita tahu pemerintah melakukan politik desokarnisasi menurut para sejarawan. Apa yang mbak rasakan pada masa itu terkait dengan ini? Ada implikasinya nggak sih mbak? Sebagai anak kecil yang kemudian tumbuh berkembang, saya merasa hidup saya normal banget. Nggak ada intimidasi atau kemudian nggak ada rasa-rasa politik terkait dengan hal tersebut sebagai anak kecil ya. Tapi kalau secara keluarga keseluruhan ya saya merasakan lah itu bahwa bagaimana orang tua saya itu harus berjuang struggle gitu kan. Karena ruang geraknya itu memang nggak seperti sekarang lah atau tidak seperti normal. Tapi ibu saya nggak pernah mengatakan atau bapak saya mengatakan kita tuh dalam tekanan, nggak pernah. Makanya saya ya santai aja sebagai anak kecil gitu. Tapi kalau secara nalurisnya juga saya kadang-kadang juga merasa kenapa gini ya gitu. Tapi bukan ke saya, ibu bapak saya. Tapi mereka nggak pernah bilang ya kita lagi dalam tekanan, kita kayak lagi wah gitu. Enggak. Jadi ya gitu aja. Kalau bicara soal Bung Karno, kan aspeknya sangat luas. Orang ideolog, pemikir, orator, seniman juga. Dan beliau kan menjadi salah satu sosok yang mempengaruhi gerak politik PDI Perjuangan gitu. Nah bagaimana sih sebetulnya PDI Perjuangan merelevansikan gagasan Soekarno atau Soekarnoisme ini ke situasi sekarang. Terutama ke kalangan anak muda. Ya yang harus dipahami oleh kita-kita yang di jaman kita. Karena saya aja bayangin, saya aja udah hampir setengah abad nih umur saya gitu. Kan menjadi contoh bahwa orang yang nggak pernah ketemu sama Bung Karno. Karena waktu saya lahir Bung Karno udah meninggal gitu kan. Yang udah wafat. Apalagi anak-anak muda yang sekarang kayak anak saya. Kemudian yang lebih muda-muda dari saya juga mungkin ya siapa. Yang tahu cuman bahwa presiden pertama kita adalah insinyur Soekarno. Proklamator kita adalah Bung Karno misalnya gitu kan. Jadi kalau kita cerita ideologi, Seperti kita ideolog, cerita ideologi, wah udah nggak nyambung banget lah berat banget lah gitu kan. Saya aja aduh pusing banget gitu kan. Jadi yang saya terima dan saya yakini itu mengenai Bung Karno adalah Beliau itu adalah sosok tokoh yang sangat cinta tanah air gitu. Bahwa apapun yang beliau lakukan kurang atau lebihnya nggak ada manusia yang sempurna, Karena semuanya itu dilakukan adalah karena kecintaannya pada Indonesia lah gitu. Sampai hari ini pun saya juga selalu mengatakan, Gimana ya caranya ngejelasin ke anak-anak muda ini siapa sih sosok Bung Karno secara lengkap tapi simple gitu loh. Jadi saya selalu mengatakan ke teman-teman, Coba deh yang ideolog-ideolog itu kalau cerita itu jangan berat-berat lah. Tapi nangkep intisarinya bagaimana tuh kita menghargai, menyayangi, dan menghormati Bung Karno. Ada satu momen bersejarah yang bukan hanya bagi PD tapi bagi Indonesia adalah Ketika Ibu Mega pada tahun 1993 itu maju menjadi calon ketua umum di KLB Surabaya di Sukolilo. Dan saya juga membaca Mbak Puan sempat hadir di sana, Datang dan kemudian menangis ketika mendengar perlakuan yang diterima oleh Ibu Mega Wati. Bagaimana sebetulnya peristiwa yang terkenang pada saat itu Mbak? Jadi waktu kejadian Sukolilo itu, Ibu bapak saya udah di situ. Cuman karena lama nggak pulang-pulang, saya waktu itu kayaknya SMA atau baru mulai kuliah, saya lupa gitu ya. Terus saya bilang, bisa nggak sih aku datang ke Surabaya mau ketemu mamah gitu kan. Karena beritanya kan waktu itu, wah ibu saya pokoknya dikurung kan, di Misma Haji, nggak boleh keluar. Terus di luar, apa namanya tuh, teng-teng pada jagain lah, teng-teng pemerintah kan waktu gitu. Sebagai seorang anak ya pasti pengen lihat ibunya sehat atau nggak sih gitu kan. Jadi akhirnya saya nyusul ke Surabaya. Saya nyusul ke Surabaya, akhirnya saya di, dalam tanda kutip, diselundupin masuk. Karena kan saya bukan peserta, tapi saya anak. Karena yang boleh masuk itu hanya peserta gitu kan. Ya udah, jadi saya dimasukin dari belakang, pintu belakang. Karena pintu depan udah dijaga banget. Saya juga lupa masuk pintu belakangnya dari mana. Tapi pokoknya ya kayak jalan di taman yang kayak pintu belakang kecil gitu. Saya masuk. Terus saya ketemu ibu saya di salah satu kamar yang waktu masuk ke tempat itu aja, saya langsung deg-deg gitu kan. Aduh ya ampun gitu kan, Wisma Haji dulu itu ya nggak seperti Wisma Haji sekarang. Jadi wah minimalis lah gitu. Tempat tidurnya tuh dari papan, kasurnya tipis. Terus kamar mandinya itu yang berjejar-jejar gitu kan. Dan ya aduh pokoknya nelongso lah gitu. Terus saya masuk ke kamar ibu saya, ibu saya ada ember. Di embernya itu isinya kayak jaman dulu lah atau mungkin sekarang juga mungkin masih banyak. Tapi ada sabunnya, ada samponya itu di ember gitu loh. Ada samponya, ada peralatan mandinya. Jadi saya tanya, ini mama ngapain pakai ember ini? Ya kalau ke mandi mama bawa ember ini karena orang nggak ada tempat gantunginnya. Nggak ada tempat tatakan buat naro-naro andu orang kamar mandinya rame-rame. Kata ibu saya, ya itu aja waktu saya masih kecil. Kata ibu saya, masa sih mandi rame-rame gitu kan ya. Ya maksudnya kan ini ketua umum lah harusnya mau jadi ketua umum. Ya sudah puan, semua itu harus kita jalanin ibu saya begitu. Tiba-tiba ibu saya bilang, sekarang kamu duduk di sana. Ini satu ruangan, cuma saya sama ibu saya kan. Kamu duduk di sana. Terus boleh nangis tapi jangan ngapa-ngapain, diem aja di situ. Kata ibu saya. Jadi saya duduk lah di pojokan ruangan itu. Nggak berapa lama dateng lah. Apa namanya tuh, ya saya nggak bisa sebutin tapi petugas dari pemerintah lah gitu. Petugas dari pemerintah menekan ibu saya. Intinya supaya mengundurkan diri dan jangan tetap ada di lingkungan Sukolilo. Kamu waktu itu ibu saya kan secara de facto kan memang harusnya sudah terpilih menjadi ketua umum PDI kan. Jadi minta supaya mundur dan keluar dari arena supaya ini bubar. Dan yang secara jelas saya tangkap waktu itu jadi saya nangis-nangis. Terus karena orangnya marah-marah dan bentak-bentak ibu saya, mengintimidasi lah gitu. Tapi ibu saya udah bilang, kamu duduk di sana diem, nangis boleh tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi duduk aja ngeliatin gitu. Bagaimana sih perasaan seorang anak ngeliat ibunya diintimidasi, sendirian dan semuanya itu laki-laki gitu loh. Ya udah terus ibu saya tetap berkekeh bahwa enggak, pokoknya saya nggak mau keluar dari sini. Ini semua rakyat saya yang ada di sini sudah memilih saya untuk menjadi ketua umum PDI dan saya akan tetap di sini gitu kan. Ya udah pokoknya dibentak-bentak diintimidasi, ya tetap aja ibu saya enggak, akhirnya mereka pergilah gitu. Ya udah sampai akhirnya, ya saya kan selesai mereka pergi, saya beranjak dari tempat kursi saya, ya saya peluk ibu saya. Terus ibu saya bilang, ya kan saya mama udah bilang, kamu boleh nangis tapi nggak boleh ngapa-ngapain, diem aja, liat, dengerin. Di tahun 1996 itu ada KLB Medan, yang kemudian berujung perebutan paksa kantor DPP PDI, jalan dipenegori oleh kubu Medan. Apa yang kita tangkap menghindari peristiwa itu, maka ini sepertinya? Ya kita tahu kan peristiwa itu akhirnya sampai muncul reformasi, itu kan sebenarnya pemicunya itu ketidak sabaran, ketidakpuasan rakyat terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu gitu kan. Dan ya saya pada kejadian itu, ya kembali lagi mungkin menjadi salah satu orang yang menjadi saksi dari peristiwa itu, karena menit per menit itu semuanya kan report ke ibu saya yang mana saya tinggalin sama ibu saya kan. Jadi sekarang udah ada yang mendekati berapa truk, misalnya datang ke kantor DPP, waktu itu kan DPP di Ponegoro itu kan, semuanya udah turun berpakaian hitam-hitam, ya macem-macem lah kayak yang di media itu kan. Sampai akhirnya terjadi peristiwa apa namanya penyerangan, penyerbuan atau pembakaran dan lain sebagainya itu, ya sampai akhirnya ibu saya bilang, ya Puan siap-siap kita langsung ke Diponegoro. Gitu kan, ya saya siap kan, saya siap, saya udah mau ikut ibu saya tiba-tiba ditelepon lagi, gak usah ke Diponegoro karena situasinya keos banget, jadi tunggu aja di rumah. Jadi saya sama ibu saya tunggu di rumah nih sama bapak saya, gak berapa lama tiba-tiba orang berdatangan waktu itu kita udah pindah ke rumah kebagusan. Orang-orang berdatangan, wah udah luka-luka, udah ada yang berdarah di dahinya, berdarah di tangannya, macem-macem lah. Rumah tuh kayak udah tempat pengungsian gitu, kita punya P3K, kita kasih ada yang bisa ngobatin sendiri, sampai akhirnya ada simpatisan yang dokter gitu, datang ke situ ngobatin mereka, jadi udah kayak tempat pengungsian lah. Ya kan, terus datang ke situ gak bisa cuma diobatin aja, harus dikasih makan kan. Makan lah gimana, ngasih makan tiba-tiba orang banyak kayak begitu, mau beli di mana gitu kan. Itu orang di belakang dapur, eh siap-siap masak. Masak apa yang cepat buat orang sebanyak ini gitu. Dan kita juga punya peralatan kan kecil, ya peralatan rumah sendiri kan, bukan untuk nampung orang banyak gitu kan. Tapi terus bapak saya bilang, ini ibu kamu, mama kamu lagi sibuk ngurusin ininya, apa namanya, orang-orangnya. Itu kamu yang ngurusin makanan, kata bapak saya gitu. Makan apa, saya gak pernah masak juga. Ya apa aja lah yang kamu bisa masak. Jadi saya suruh pembantu saya, masak nasi sama sob. Eh alhamdulillah sih, gak tanpa diminta tuh ternyata banyak sekali orang yang nyumbang. Orang-orang dari siapa juga saya gak tau lah gitu. Nyumbang beras lah, nyumbang pisang, nyumbang tempe tahu dan lain-lain sebagainya. Itu pokoknya pada waktu itu tuh, ya di tengah kesusahan kita ternyata masih banyak orang-orang baik yang mau bergotong royong untuk menolong lah gitu. Sempet nanya gak sih ke Pak Taufik, kenapa sih mereka ini harus disediakan makanan? Ya sempet lah, ini sampai kapan sih gitu kan, Dan? Saya waktu itu kan, saya kan mahasiswa kuliah kan, saya kuliah, saya masih kuliah pada waktu itu. Jadi mau keluar rumah aja saya susah. Ya tapi sebentar saya punya tanggung jawab juga untuk kuliah kan. Jadi apa namanya, bapak saya, udah lah Puan, kita lagi berjuang, jadi kamu semangat. Ya tapi aku harus pergi kuliah juga, kalau enggak gak lulus kan gitu. Ya kamu kuliah-kuliah, habis itu pulang cepat. Belum lagi kalau ujian. Lagi ujian kan kita suka bikin makalah kelompok gitu kan. Biasanya rumah saya itu tempat kumpulnya teman-teman karena deket sekali sama tempat kuliah saya. Kan di UI kan saya kuliah, kebagusan. Gimana saya mau panggil teman-teman saya untuk kerja kelompok atau belajar kelompok, orang mau masuk rumah saya aja susah. Ya maksudnya bisa dibayangkan gak situasi, kalau orang ngeliat saya hari ini kayaknya, wow Puan enak bener gitu. Itu masa kuliah saya itu harus keluar rumah sekolah dengan semua orang lagi seperti itu. Itu kan beban juga. Belum lagi gimana mau konsentrasi sekolah sih di depan rumah saya setiap hari orasi. Ya kan mereka sambil memberikan semangat lah, nyanyi-nyanyi gitu-gitu dong. Iya kan masa tidur-tiduran aja, lagu-lagu perjuangan lah ada semangat, merdeka-merdeka. Di rumah saya kedengeran orang pakai toa kan, gimana mau belajar gitu kan. Jadi kalau orang gak tahu, mungkin orang berpikir bahwa ya Puan itu kan enak aja, gak pernah susah lah hidupnya. Orang cucunya Soekarno, anaknya Megawati, dua-duanya presiden gitu. Ini salah sekelumit cerita yang mungkin orang juga banyak yang gak tahu lah gitu. Setelah mendampingi dan menemani Ibu Mega dan Pak Taufik, pada tahun 2007 akhirnya Mbak bergabung dengan PDI Perjuangan ya. Mbak itu sempat menolak ya Mbak untuk menjadi politisi lah, lebih ingin menjadi bisnis woman ya. Ya karena sekolah saya komunikasi tadinya saya mau jadi PR sebenarnya cita-citanya. Nah PR sekarang, PR-nya DPR deh gitu. Cita-citanya cuma jadi PR sekarang bisa jadi ketua DPR, kan ketua DPR juga sebenarnya menjadi speaker kan gitu kan. Ya udah terus yang saya gak mau, saya bilang ah politik tuh ruwet lah, gak ada waktu, sibuk gitu. Terus dinamikanya terlalu up and down gitu kan. Ya udah saya gak mau. Tapi kemudian tahun 2004, ya saat kemudian Ibu Mega mau maju lagi sebagai incumbent, tapi kan ternyata belum beruntung, kalah gitu kan. Pertanyaan saya satu ke orang tua saya. Terus saya tanya, masa sih incumbent kita waktu itu punya suara di DPR 156 kursi kalau gak salah. Kok bisa kalah sih? Saya bilang masalahnya apa gitu kan. Bapak saya cuma bilang kamu itu tidak akan pernah mendapatkan jawaban kalau kamu gak ada di dalam. Semua orang bisa kasih alesan, semua orang bisa kasih cerita, tapi yang sebenarnya terjadi tidak pernah akan kamu dapatkan kalau kamu tidak masuk dalam pusaran itu. Kalau kamu mau tahu, ya kamu ikut masuk ke politik. Saya bilang gak mau. Saya bilang gitu. Udah, kalau Ibu saya terserah kamu puan, terserah kamu. Tapi Bapak saya yang selalu men-encourage lah gitu, mendorong sebenarnya gitu. Saya gak mau, saya bilang gitu. Singkat cerita akhirnya saya, ya deh saya bilang gitu. Akhirnya saya masuk lah ke DPP Partai. Waktu itu saya ketua bidang perempuan dan anak. Bayangin ketua bidang perempuan dan anak gitu kan. Yaudah, disitu-situ belajar. Sampai akhirnya tahun 2009 ya, kalau masalah ya. 2009 Bapak saya bilang, kamu mau gak jadi anggota DPR? Itu awalnya saya masih gak mau. Kenapa gak mau? Ya gak mau ajalah gitu. Udah lah, gak usah jadi politik praktis gitu. Bapak saya masih bilang lagi, ya harus masuk puan gitu kan. Kalau enggak nanti kamu telat. Singkat cerita, ya udahlah. Saya akhirnya masuk jadi anggota DPR. Calon anggota DPR. Disitu saya juga bingung. Gimana caranya nih kampanye di Dapil? Ya ini juga cerita yang, wah menurut saya ini luar biasa lah. Walaupun sebelumnya itu saya udah pernah bantu kampanye pilkada, kampanye lain lain sebagainya. Tapi kan saya bukan pemeran utama, saya hanya membantu aja gitu kan. Mereka mengatakan bahwa kapalnya papa mama siapin gitu. Gimana caranya kamu lah supaya bisa kampanye lah gitu. Tapi siapa krunya, bagaimana logistiknya kamu yang siapin. Karena kamu yang akan kerja siapa mereka, jadi kamu yang harus nyiapin itu semua. Katanya gitu. Ya udah, jadi saya tanya, siapa ketua timmu yang bantu aku? Ya gak tahu, kamu cari. Katanya begitu. Waduh itu betul-betul menurut saya itu awal perjuangan saya untuk kemudian bisa maju menjadi anggota DPR awalnya. Saya itu bisa berhari-hari ada di Dapil. Kan harus memperkenalkan diri dulu kan. Dari jam 8 pagi kayaknya saya keluar gitu baru balik lagi jam 2 pagi berhari-hari. Jadi kalau bapak saya telfon, Puan sehat, sehat Pak gitu. Gimana? Aman, aman. Abis itu saya nangis. Ya capek lah. Tapi saya gak pernah ngeluh, aduh capek gitu-gitu gini-gini. Kadang-kadang saya, aduh apa capek banget gitu. Semangat ya Puan, semangat. Aman, aman. Itu benar-benar saya dari yang gak bisa pidato. Pidato itu cuma bapak, ibu, alhamdulillah tolong dukung saya sampai akhirnya saya bisa pidato. Orasi ya gitu. Sampai orang ngeliat saya pidato. Sebentar kan dulu itu kan ibu saya kan orator kan. Waktu kampanye-kampanye kan ibu saya waktu masih muda. Itu kan ya cukup orator lah gitu kan. Itu sampai ini masa sih cucunya Soekarno, anaknya ibu mega pidato kayak begini banget gitu kan. Saya dateng ke ibu saya, Mah, aku gak bisa pidato mah gitu kan. Kenapa? Ya gak tahu, aku grogi kalau pidato. Gimana kalau aku cari guru untuk ajar aku pidato? Sampai gitu loh, karena aduh parah banget ya. Pokoknya saya pidato parah banget lah pokoknya. Saya aja mengakui kalau saya parah gitu. Ibu saya bilang, kamu itu cucu Soekarno. Masa sih pidato pake guru ibu saya gitu? Belajar terus puan. Kalau sampai pada waktunya kamu gak bisa baru pake guru. Ketika walos jadi anggota DPR, Mbak Puan kan kemudian tunjuk menjadi, ingat saya menjadi ketua satu fraksi PD Perjuangan, kemudian menjadi ketua fraksi PD Perjuangan. Bagaimana Mbak pada saat itu memimpin dinamika di fraksi? Pertama, memang suara saya waktu itu cukup signifikan kan pertama kali. Tapi itu kan pertama kali saya jadi anggota DPR. Jadi memang banyak sekali hal yang harus saya pelajari. Terus terang saja saya juga pernah merasakan bahwa ada juga resistensi dari senior-senior saya. Ini kok anak bawang, belum mengerti DPR, mau ngatur-ngatur kita gitu. Tapi terus kemudian, saya secara objektif harus mengatakan bahwa gak mungkin ibu saya itu sebagai ketua umum ya. Ini bukan urusannya ibu sama anak nih. Ini ketua umum sama padernya gitu. akan menugaskan saya di satu tempat yang dia anggap pas saya gak mampu. Itu saya yakini ibu saya punya objektifitas seperti itu. Mungkin di pikirannya, ya Puan pasti punya kemampuan untuk belajar gitu. Karena kalau kita kemudian gak pernah belajar, kita gak akan pernah bisa gitu kan. Jadi saya terima tanggung jawab itu secara mental tuh saya betul-betul lah dimasuk awah candera di muka lah. Sering kali saya bertanya ke Bapak Ibu saya, ini gimana, ini gimana. Aku gak tahu, aku gak tahu, aku gak ngerti. Saya terus terang. Tapi yang kemudian selalu membuat saya menjadi kuat adalah kalimat dari ibu saya. Apapun keputusan yang kamu ambil itu adalah yang terbaik, kata ibu Bapak saya. Jadi ambil keputusan apapun yang menurut kamu itu yang terbaik buat fraksi PDI perjuangan pada waktu itu. Dan kamu itu tidak akan pernah jadi pemimpin kalau tidak pernah berani ambil keputusan. Ibu Bapak saya begitu. Jadi ambil keputusannya. Apapun keputusan kamu, Mama Papa dukung gitu kan. Kita akan ngomong soal regenerasi nih Mbak. Dan pasti, Mbak juga udah sering lah ditanya sama orang-orang kita. Soal posisi Mbak Puan, terus kemudian Mas Nanan. Bahkan di tahun 2010 tuh saya ingat di Kongres Bali, tuh Pak Taufik sampai bilang, jangan adu domba sama saya gitu. Kait dengan regenerasi, nama Mbak Puan dan Mas Nanan yang sering dihadap-hadapkan itu. Bagaimana Mbak? Ya, saya tidak mau terpengaruh dengan hal tersebut. Saya merasa bahwa Mas Nanan tuh kakak saya, saya adiknya, kita tuh solid, kita kakak beradik. Ya memang jangan adu kami berdua. Karena kita berdua juga punya tugas dan kewajibannya masing-masing lah. Dalam membantu ibu dan PDI perjuangan. Saya nggak mau diadu domba, jangan adu domba kami. Kami bersaudara, ini darah, ini keluarga gitu loh. Mbak Puan melihat PDI perjuangan sekarang dan yang akan datang itu seperti apa sih Mbak? Ya, PDI perjuangan yang sekarang dan akan datang harusnya bisa menjadi PDI perjuangan yang modern, yang mengikuti zaman, kemudian sudah ada anak-anak muda, lebih banyak yang tertarik dan ikut dalam politik, dalam membangun bangsa dan negara. Kemudian PDI perjuangan yang tetap mengedepankan ajaran-ajaran dan ideologi Bung Karno, kemudian juga mengedepankan Pancasila dengan kebineka tunggal ikaannya, bahwa kita beragam, tapi tetap sama menjadi partai yang pluralis dan nasionalis, ya itu yang tetap harus dijaga. Kayak di IP rumah, perutuannya. Itu banyak menyuruhkan seharusnya. Nah terkait soal kota negara Mbak, akhirnya menyetujui, walaupun pro kontra karena dianggap momentumnya tidak tepat, pandemi. Apa sih pertimbangan PDI ini? Saya rasa pasti pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang, sampai kemudian ingin memindahkan Ibu Kota DKI Jakarta ke Pasar Penajam Utara. Dan walaupun ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan, tapi justru komitmen ini akan harusnya menjadi tantangan bagi pemerintah Pak Jokowi sekarang untuk bisa membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur secara merata itu bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Sekarang ini kan ada wacana soal penundaan pilpresnya, dan posisi politik PDI perjuangan sejauh yang saya amati menolak penundaan. Apa pertimbangannya? Pertama itu di luar undang-undang dan konstitusi, dan kemudian mekanisme tahapan-tahapan pemilu itu sudah disepakati oleh pemerintah DPR dan KPU bahwa penyelenggarannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari dan tahun 2024. Jadi hormati, hargai keputusan yang sudah kita ambil bersama, ya kita laksanakan tahapan-tahapan pemilu sampai menuju tanggal 14 Februari 2024. Kalau kita rundut lagi kan dari mana isu ini bergulir, kemudian ramainya dari siapa saja itu kan salah satunya datang dari kalangan istana ya Pak? Dari menteri-menteri lah gitu dengan alasan ekonomi dan big data gitu. Kalau PDI perjuangan juga... Saya nggak mau terpengaruh oleh big data atau penjelasan yang sempat beredar luas di media itu, apalagi kalau sampai mengklaim bahwa pemilih PDI perjuangan juga menyetujui adanya penundaan pemilu. Ya kita mencari secara internal juga mempunyai data dalam artian bukan data big data, data siapa pemilih kita, siapa yang kemudian secara loyal tetap akan memilih PDI perjuangan gitu kan. Yang artinya apapun keputusannya PDI perjuangan untuk bangsa dan negara, mereka pasti akan ikut dengan apa yang menjadi keputusan resmi dari PDI perjuangan gitu. Ya itu aja kalau saya. Nah kalau ngomong PDI perjuangan ini kan ada filosofi tiga pilar partai. Struktur, legislatif, dan eksekutif gitu. Nah Pak Jokowi ini kan juga bagian dari eksekutif yang merupakan petugas partai. Kalau terkait dengan penundaan pemilu ini, semestinya kalau mengacu pada filosofi tiga pilar partai itu Pak Jokowi mengacu pada keputusan sikap resmi PDI perjuangan. Biasanya nggak tahu itu tanya sama Presiden karena yang sekarang bicara itu kan bukan Presiden. Dan sampai saat ini kan saya mendengar bahwa pernyataan Presiden tetap taat konstitusi dan undang-undang bahwa masa jabatan Presiden itu dua periode. Jadi kalau ada orang yang ingin menambah atau kemudian menunda, artinya kan katanya beliau itu namanya mau menjerumuskan Presiden. Ya udah itu aja. Terus ada juga nih Mbak sempat muncul wacana katanya untuk tawaran ke PDI perjuangan untuk menyandingkan Pak Jokowi dengan Mbak Puan sebagai syarat agar PDI perjuangan setuju untuk menunda pemilu gitu. Seberapa menarik si tawaran itu? Belum pernah ada orang datang ke saya, belum pernah ada orang bicara sama saya, jadi ya saya nggak mau berandai-andai dan ya nggak tahu juga orang belum pernah ada yang datang atau belum ada yang ngomong. Ini kan juga udah banyak nih, baling Mbak Puan, terus namanya juga makin sering nih Mbak saya perhatiin trending topik di Twitter nih. Memang ancang-ancang menuju. Ya itu kan bentuk apresiasi dari teman-teman, kemudian pendukung-pendukung untuk kemudian mungkin mempunyai harapan kepada saya untuk bisa lebih dikenal, karena kan mungkin juga mereka mempunyai kebanggaan bahwa ya PDI perjuangan setelah berjuang selama ini akhirnya punya ketua DPR, punya apa namanya ada Mbak Puan yang selama ini bersama mereka, jadi itu bentuk apresiasi dari mereka yang saya sangat terima kasih ikut mendukung, membantu, menyemangati saya dalam melaksanakan kerja kerja saya sih hanya gitu aja. Kalau survei kan selalu bilang bahwa elektrabil sembahpon masih perlu ditingkatkan, kalau Mbak melihat hasil-hasil survei berkaitan nama? Ya yang pertama memang dalam semua kerja-kerja saya mungkin saya kurang narsis kali ya, kurang narsis atau banyak yang nggak mau ngeberitain kali gitu. Karena buat saya itu pilihan, kerja itu kan nggak perlu juga selalu narsis gitu kan, ya saya kerja-kerja dulu gitu, dan survei itu kan hanya sebagai salah satu bagian dari kriteria untuk kemudian menjadi data bagaimana kemudian nantinya kita, seperti ya kita survei partai politik lah gitu, itu kan menjadi bagian dan apa namanya memperbaiki diri, dalam artian kalau surveinya turun kita naikin, gimana caranya, kalau partai politik nih saya bicara bukan orang per orang, apa yang harus kita lakukan ke depan supaya surveinya tinggi atau kemudian kalau udah tinggi kita pertahankan dan lain-lain. Saya nggak mau terpengaruh dengan survei-survei. Jadi kalau misalkan ada survei soal nama Mbak Puan dengan Pak Prabowo, Mbak Puan dengan Mas Anies gitu, katanya elektrabil bisa akan meningkat gitu, Mbak Puan menanggapinya itu sebagai... Ya mungkin saja, itu dinamika di politik ini kan nggak mungkin nggak terjadi gitu, cair sekali, dan sekarang bisa dibilang sih ini yang paling tinggi, belum tentu nantinya tinggi, terus kalau tinggi kemudian nggak ada tiket majunya dari mana, ya kan? Kita juga nggak pernah, waktu masanya Pak Jokowi siapa sih kemudian menyangka Pak Jokowi akan menjadi calon presiden gitu kan, orang baru jadi gubernur misalnya, tapi ternyata situasi dinamikanya menyatakan Pak Jokowi bisa menjadi capres gitu, itu masih cair banget lah, hasil lama. Hasil lama ya. Mbak, dari dalam sejarah Indonesia ini kan presiden perempuan adalah ibu megawati ya pertama dan sampai sekarang, dan bagaimana Mbak Puan melihat potensi pemimpin perempuan di level nasional yang akan datang? Ya kan sudah, sekarang sudah banyak Menteri di Kabinet perempuan, sudah pernah ada Menko perempuan, sudah pernah ada Ketua DPR perempuan, pernah ada Presiden perempuan, harusnya kan sekarang itu kita sudah tidak mempermasalahkan gender, jadi beri peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menempati posisi-posisi pemimpin nasional, yang saya rasa sudah nggak ada masalah.